hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel, welcome to fathiyah bias channel dan kali ini ada tamu spesial yaitu adalah di disrahmat waktu itu kita terakhir bikin video bareng itu kayaknya 2015 ya? eh 2015 kayaknya 2 tahun lalu pas bikin challenge samyang challenge kan pas di eh di singapur terus dia sering masuk di vlog-vlog aku dan sekarang ini khusus banget aku undang kesini bikin video bareng karena aku mau nge-makeupin ini di dis sebenernya di dis udah cantik sih ga usah make up-an, kamu pulang aja deh alhamdulillah dong, udah naik ke atas ya terus hari ini aku temanya adalah makeup bukber flawless untuk kulit sawo matam seperti di dis ini tanpa lagi, mari kita pergi dan mari kita masuk dah, kita mulai dari apa? kamu udah pake skincare tadi ya? sekarang kita mau pake primer, eh by the way jelasin dulu kamu tuh tipe kulitnya tuh gimana? jadi aku kombinasi di T-zone itu berminyak kalo udah sejaman pake makeup terus abis itu udah sini, kalo disini sih kering gitu jadi kombinasi ya baik oke sekarang mau langsung ke primer aja karena kulitnya, diri sebenernya udah bagus cuman agak kusam dikit mau aku cerahin lagi pake Beka Beka First Light Primi Filter yang warnanya ungu ini ya pokoknya ini warnanya ungu tapi nanti kalo misalnya dipake tuh mukanya jadi lebih cerah gitu kemarin abis buka puasa sama Biolova di Cibiuk Tebet seru banget karena kita ada jual-jual barang gitu kan ya udah sambil laku banyak abis itu kita udah deh pada balik ke rumah karena emang acara cuman gitu aja kan? kayak buka puasa, abis itu ada Q&A abis itu jualan iya sebenernya tuh kalo misalnya aku bikin meet and greet atau mukul itu bukannya ga mau banyak cuman jadinya kurang intim kalo banyak banget kayak kemarin 32 coba itu aku teriak-teriak dari ujung sini ke ujung sampe sedangkan kalo dikit kan jadinya bisa ngobrol udah ini udah glowing banget mukamu tuh mantap sekarang lanjut karena kulitnya berminyak di T-zone kan? aku mau kasih dia Oil Control ini dari Cover FX Nunggu kering dulu biasanya aku kipas-kipas dulu mana kipas aku sukaanku? warnanya hijau temen-temen muka aku kalo kayak gini putih banget ya kayak bercahaya banget ya ternyata settingannya salah oh ya malah ya guys berarti muka aku kayak gini warna kulitnya sehitungnya engga kok beda dikit tuh sama aku oh beda dikit ini kalo dipegang udah kenyal-kenyal, enak ini jadi bagus banget kalo buat pake foundation diatasnya sekarang mau pake foundation aku gatau nih dia cocok apa engga pake foundation aku jadi bakal aku coba atau kita pake punya dia kalo di dis biasanya pake ini Lancome ini BB Cushion ya? oh dia Tane Edo on nih foundation tapi cushion ada SPF-nya juga 50 PA++ cuman kita kan nanti mau foto jadi aku gak rekomen pake SPF sorry-sorry jadi kayaknya gak pake yang ini deh ini ya coba mau pake ini ntar flash bag gitu loh mau pake coba Urban Decay ini Urban Decay Naked Skin Weightless Ultra Definition Liquid Makeup nomernya 30 dicampur pake ini deh L'Oreal ini True Match pokoknya karena diri masih muda jadi jangan terlalu banyak foundation dan segala macemnya terus aku mau pake sponge dari Matte for Makeup pegang deh squishy banget squishy squishy maaf ya aku berdiri pake concealer dulu apa foundation sih? kalo aku biasanya foundation dulu baru concealer karena kalo misalnya concealer dulu baru-baru foundation kadang concealernya jadi hilang sayang kan udah dipake dan ini udah kalian jangan kaget karena kan diri bawah matanya hitam jadi keliatannya kayak putih banget karena mau pake concealer disini concealernya pake Urban Decay ini juga aku suka banget ya ini ringan banget Naked Skin ini warna Medium Light Neutral kalo ngeblend gitu harus ngelit ke atas ceket ya? iya jadi biar kan kadang-kadang kalo kamu ngelit depan ini bagian bawahnya gak keblend kan? oke ini udah sekarang aku mau pake blush on dalem ngerti gak blush on dalem apa? enggak blush on yang dipake di dalem hehehe Javra yang warna Kashmir Peach ini mah polygrill aku banget ih di kamu bagus banget warnanya natural uuuuhhh kalo aku pake ini langsung keliatan banget peach-nya kalo kamu kan jadi kayak natural banget gak di kaca tuh? guys sekarang kita set kita set pake ini Too Faced Born This Way Ethereal Seri Powder terus kan kamu berminyak karena hidungnya dipake keliatannya kayak badu tapi tenang aja enggak kok sisanya pake brush uwar-uwar guys uwar-uwar terus ditemplok ditemplok ya ini masih keliatan powdery karena kan belum aku setting spray sekarang pake ini dari Makeup Revolution yang powder contour karena dia kan kulitnya lebih tau dari aku aku susah nih nyari bedak-bedak yang sama aku pake yang ini dua ini atas terus mau pake contour yang kayaknya sih untuk didis coba yang ini kali ya caranya kamu coba kayak mengkerut ini ada keliatan ditaruhnya di atasnya dikit jadi jangan persis di bolong hollow-nya tapi di atasnya dikit aku sering ditanya nih katia kalo misalkan pake jubah konturnya tuh biasa aja apakah agak dimajuin dikit? agak dimajuin dikit kalo mau keliatan karena kan kalo pake perudung kan gak keliatan tuh iya udah ketutupan segini tapi jangan ngelebihinin ya mungkin dua jari lah nih hmm selanjut kontur hidung mau pake contour yang tadi ini juga biar man cung banyak banget yang nanya gimana cara bikin contour lu kayak kamu kan hidungnya udah bagus nih lurus hmm cuman gede doang di depan kan hmm nah tinggal di depannya doang kayak di contour gitu buat diilusiin kita ke blush on tadi kan udah pake blush on dalem sekarang pake blush on luar ini ada dari Clinique juga nih bagus sih kayaknya yang ini Clinique yang ginger pop kayaknya ini bagus deh bagus ya coba ya dia tuh warnanya kayak peachy peachy pop gitu peachy peachy ya ya da da guys ngapin ya ah bagus 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 kalo aku biasanya mulai dari tengah dulu kalo takutnya kalo dari sini ntar kayak ngedempluk gitu oh iya bener jadi ini di tengah dulu kayak diswipe luar baru kayak mas RSIQ baru kedepannya bagus eh cocok banget deh iya parah ya beli deh klinik iya ntar aku beli ntar aku beli cee 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 kiu kiu bagus banget dan ini kalo udah di setting spray makin ilang warnanya jadi gak masalah kalo misalnya agak banyak ungu sekarang nanti ini bakal berkurang oh my god bagus banget deh lanjut Kita pake highlighter, wah disini aku bingung banget karena mau nyoba banyak banget highlighter Aku penasaran banget sih mau nyobain mochi yang ini nih Terus aku juga beli deh ininya brushnya Helus Iya, abu-abu gitu kan iya tuh, cek banget Kita mau pake yang ini Bagus banget Bagus ya? Dan warnanya nempelnya tuh ke kamu gitu loh Oh my god Ini bagus sih buat orang kelucau mata gitu Sebenernya sih kalo diliat langsung ya, dia tuh agak chunky banget Tapi kalo pas udah dipake bagus deh, bener Nah tapi aku tetep pengen coba ini gak apa-apa ya Si holographic ini nih, penasaran banget Beda loh Beda ya, coba dengan kiri coba Sama ini Beda ya? Tuh Iya kayak keliatan banget tulangnya Bagus, 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 bagus Jadi nyala banget ya Nyalanya tapi gak lebay gitu loh Terus kayak udah holographicnya gitu jadinya Dari kejauhan kayak keliatan gitu Wow Terus ini kan dia udah, complexionnya udah Aku mau spray dulu Ini juga dari NYX lagi Ini Matte Finish Setting Spray Aku tuh dulu punya yang dewy Cuma terlalu dewy Karena kulitku kan kombinasi Jadi harusnya ini bagus ya Oke, sekarang mau pake alis dulu Kita zoom in ya Udah, sekarang alisnya itu Kamu kan sebenernya udah bagus ya Cuma udah tebel maksudnya lumayan Cuma ini masih agak berantakan nih Aku mau, biasanya kalo aku makeupin klien itu Aku bingkai dulu Kayak pensil alis Ini aku lagi nyoba nih, Maybelline Ini Maybelline Fashion Brow Duo Shaper Ujungnya tuh kecil banget kayak gini Jadi gampang banget dipakenya Jadi bikinnya natural aja Karena kan buat gue beber ya Terus mau diisi pake ini Urban Decay Brow Box Yang warna Brown Sugar Pake warna mudanya dulu Jadi mulai dari muda dulu Jadi biar gak kaget gitu loh Tiba-tiba kan kalo yang tua langsung Gak cegrek gitu loh Oke jadi ini udah Cuma kan masih berantakan tuh alis bawahnya Karena aku tadi emang Alisnya Adidas juga masih berantakan Terus aku agak-agak ke bawah gitu Sekarang mau direpihin Pake concealer Concealernya yang tadi aja Kita bentuk alisnya Terus diisi pake mascara alis Biar 3D guys Biar 3D Ini 3D Brow Tones dari Benefit Aku pake eyeshadow primer dulu Ini dari Urban Decay lagi Eyeshadow Primer Potion Warnanya Eden Favorit aku sih Primer dari yang Kamu tau kan yang original duluan Disini aku mau pake paletnya ini deh Lucu banget ya Aleviso Mochi juga paletnya Ini yang dikasih Yang ini aku beli Tapi kalo ini kan warnanya nyolok banget ya ibu-ibu Gak mungkin kan bukber pake begini kan Jadi pakenya normal-normal aja yang ini Mau diset dulu seluruh matanya pake warna yang ini Mau nyamper lagi pake Urban Decay yang Kristen Lien Kayak warna yang ini Ini kan terlalu putih nih keliatannya Mau di kayak naturalin lagi dulu Mau ngerti ibu-ibu sekalian? Gak baik Betulnya mukanya jadi bagus banget Karena udah lama ya Makin lama malah makin bagus Kayak nyerep gitu loh Bikin crisp di mata Pake warna yang lebih tua tadi aku bilang ini Fokusin dulu di luar Terus dibawa ke dalam gitu Oke terus mau lagi lebih deep lagi sedikit aja Pake warna yang lebih tua lagi ujung Di tempat yang sama Jadi biar lebih dalam lagi Terus kalo tadi kan di seluruhnya Kau ini fokusin di ujungnya aja Pokoknya ini gampang banget deh Ashernya cuma wak-wak gitu Wak-wak gitu Bukan war-war lagi wak-wak gitu Lanjut mau pake mochi-mochi ini coba pencet deh Ini juga bisa Oh ini juga bisa? Bisa Gemes gak sih? Kayak squishy Karah Dendi pigmented tau Aku udah nyoba nih ya Aduh-duh Bener-bener pigmented Tuh liat dong gak main-main pigmentasinya Iya yang hitam juga bagus Tuh liat dong Kan natural-natural aja ya Aku mau pakein coba yang ini aja nih ya Ini ujung ini Cokep Gedeh Tapi natural gitu kan Gliternya masih natural teman-teman Lihat deh bagus ya Bagus-bagus Bagus-bagus bener-bener Betulnya aku tuh sering banget nginep ke tempat ke biak Cerita dong Gara-gara tuh ada kucingnya bukan gara-gara ada ke biak Oh baik Besok-besok gak usah ya Kusuni lagi ya Iya aku tuh sering nginep ke rumah Katia Terus pulang-pulang tuh dapet makeup ya guys ya Terus pake warna yang lebih terang lagi kayaknya ini atau ini ya Ntar aku coba dulu deh Ya ini aja deh Ini di depannya Seriusnya bener-bener natural banget aku suka banget parah ya Hmm Kalau mau lebih ngejegrak lagi warnanya di Boleh tambahin warnanya ini Karena dia lebih apa lebih nyala gitu warnanya Dikit aja cuma di bagian depan aja nih Oh yang di depan situ Terus aku mau cerita lagi Boleh Kalau di tempat ke biak Itu enak ya Kita tuh dikasih makanan banyak banget Enak banget Bisa pesen apa aja yang kita mau Terus abis itu banyak snack-snack Kan ketiak Iya Tapi sekarang udah enggak Soalnya kita lagi diet Enggak gitu ya Enggak juga sih Tetep Natural banget Sekarang bawah matanya juga pengen dikasih warna-warna juga Biar jadi satu kesatuan Pake warna yang sama Yang bawah ini Warna yang tua ini Buat di ujung luar doang Terus yang ini Buat depannya lagi Biar jadi satu kesatuan guys Indonesia Raya Oke udah Selesai Udah bye Assalamualaikum Aku tinggalin gini aja Udah cantik kayak gitu Udah selesai ya Udah tinggalin tanpa penjelasin Iya asik Udah sekarang pake eyeliner dulu Ini dari Pixi aja Murah Meriah Dan aku lagi suka banget Dia tahan lama banget Line and shadow Warnanya hitam Liat bawah Udah geli 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 Tapi creamy kan? Gak sakit kan? Enggak Parah ini creamy banget Ini kayaknya bisa menggantikan juara dua dari BLP deh Juara satu ku BLP soalnya Ooo baby baby it's a wide word Apa gak tau lagunya? Enggak Itu anak jaman dulu Tau di hidung apa furan kamu main-main sama aku ya Kamu berani sama aku? Sebenernya sih mau pakai eyeliner boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa sebenernya Ini udah matamu kan udah agak below dan udah bagus gitu, jadi nggak usah ya kayaknya Nggak usah pakai eyeliner Nggak usah pakai eyeliner cair maksudnya Udah cukup kok tuh, matanya udah nyala gitu Nyalak Apa mau tetap pakai? Boleh sih kalau mau pakai Mau? Nggak usah Nggak usah ya Biar lebih natural dan cantik gitu loh, flawless gitu Oke guys Udah, terus pakai eyeliner warna putih Zubang libang Tapi matanya gede sama kanan, lihat bedanya Lebih kebuka, lebih kayak seger gitu loh Udah sekarang, kamu pakai Shoe Mura Lash Curler dulu Terus mau pakai mascara Mascaranya kamu pakai sendiri ya Ini berarti nggak pakai bulu mata-bulu mata kan? Nggak usah Mau pakai, nggak usah lah ya Yang ada di Indonesia gampang dicari itu Catrice Rock Couture So Rock Couture, baby Itu Rock By, maaf ya Udah, kita pakai curl lain dulu Guntok gitu, apa gimana gitu kayak Nih gitu Oke Tadah Tadah Kok udah ada sih? Tadah Parah ya Aduh, flawless banget Makeup berflawless Oke, Sarah tinggal lipstick Oke, lipsticknya apa? Ini mau nyoba si yang terbaru dari NYX lagi Ini NYX Powder Puff Lippy Lippy, baby, one more time Oke, aku suka banget Parah ya, nantinya bagus ya Aku suka banget Mascaranya Parah ya, bagus banget Catrice, bagus banget Harganya nggak sampai Rp100.000, gue beli nggak? Parah kan? Parah Tapi dibeliin ke biaya Oke, sekarang kita mau coba Ini lipsticknya Pucet-pucet gitu Ntar dikasih ombre aja kali ya Oke, lihat deh Bagus ya Natural, aku suka deh Nah, iya, kalau mau natural gitu doang bagus ya Atau mau ditambahin lagi dikit Tengahnya jadi kayak ombre-ombre cantik gitu By the way, ini hujan, maaf ya Mau pake ini, crucial Yang warnanya itu borderline Dia jadi agak ungu Karena kan kulitnya Gigi's kan tua Takutnya kalau misalnya pakenya merah Jadi terlalu Hmm gitu Terlalu kurang natural Ini juga enak Parah And ya Selesai Suka nggak? Suka Terakhir ngeprat lagi juga boleh Si Matt ini Matt Nick, semerem Wah, apa? Dan ya, ini dia Selesai Aduh, cantiknya Aku juga udah berubah nih Udah pake makeup Karena aku harus Berangkat sekarang pergi juga Terima kasih sudah menonton Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, and subscribe Don't forget to tell your mom Your sister Your siblings And your friends Your boyfriend juga Boyfriend tanpa status And ya See you on my next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwah Mwah Terima kasih.